Terima kasih Dan para nabi-nabi yang menjadi panutan para daidai dan para ulama, itu juga sebenarnya begitu menyampaikan. Kata Allah SWT, ma'alaikil al-belak, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Orang yang cerdas semangat, menangkap itu dan amalkan, menjadi orang baik, berubah menjadi lebih baik. Karena ini semua penyampaian-penyampaian, fakta, wahyu yang tidak bisa didustakan. Bayangkan kalau nanti masuk neraka, panggil penjaga neraka enggak dijawab 40 tahun, setelah dijawab pun dihinakan. Panggil Allah, seumur dunia baru dijawab. Itu pun Allah cuma mengatakan, tetap kalian tinggal dalamnya dalam keadaan hina, dan jangan kalian berbicara denganku. Kenapa? Karena Allah dunia kirimkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah. Bukan cuma antum di sini. Semua kaum muslimin, semua orang-orang kafir datang kepadanya sinyal dari Allah. Semuanya, semua teman-teman, mustahil. Makanya kita, paling sedikit sinyalnya Allah kata ulama adalah rasa penyesalan. Atau rasa takut untuk memulai perbuatan. Kalau kita mau melakukan perbuatan salah, agama melarang walaupun kita tidak tahu itu perbuatan salah, kita seperti ada peringatan dari Allah untuk takut, khawatir. Kalau kita sudah melakukannya, ada penyesalan datang. Sinyal dari Allah. Sampai sebelum meninggal pun, Allah SWT berikan kepadanya sinyal. Tinggal orang ini mau menangkap atau tidak. Dan itu teman-teman harus peka ditangkap. Tangkap, kemudian kita lakukan. Kebaikan, segera terima, segera amalkan. Keburukan, segera taubat, tinggalkan. Terima kasih.